Assalamualaikum Wr Wb Hai guys Jumpa lagi bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai Sinetra Salah yang akan tayang di episode yang mendatang Ya disini Mimin akan memberikan Informasi trailernya ya Ya so stay tune terus di channel aku Dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan ketika Salah yang sedang bersama dengan Bu Heni Ya disini Reza yang memanggil ayahnya Yaitu Nando Ya disini Salah mengatakan kepada Nando Bahwa Reza ingin disaksikan Karena besok akan hafalan Suratan pendek ya Ya oleh karena itu pastinya disini Mereka pun sangat bahagia Ya pastinya Reza pun Sangat bahagia berada di antara Mereka ya guys Ya Reza adalah semangat Bagi Saleha ya mudah-mudahan Saya juga kebahagiaan itu Selalu ada untuk keluarga Saleha dengan Nando ya guys Ya disisi lain kita akan menyaksikan Ya Nadia yang membawa kembali Hadiah boneka Pemberian bara Ya karena memang disini kita pun tahu Nadia yang sudah mengetahui bahwa boneka tersebut ada CCTV Hingga pada akhirnya dikembalikanlah kepada Bara Ya disini Bara sepertinya merasa tidak enak ya Merasa bersalah dan lain sebagainya Apakah hingga pada akhirnya disini Bara akan mengetahui Secepatnya bahwa Nadia adalah Kakaknya sendiri Kakak kandungnya yang jelas pastinya ya guys Ya sepertinya Firasat Bara Mengenai keberadaannya di depan Nadia Ya sedikit terasa Perasaannya bagaimana gitu lah ya Ada sambungan sinyal-sinyal Kedekatan di antara Sebuah keluarga gitu Sepertinya ya guys Ya disisi lain Kemungkinan terbesar disini Ya Nadia yang pulang Bersama dengan Ferdi Nah kira-kira apakah disini Ferdi akan menaruh curiga Atas apa yang sudah dilakukan oleh Nadia Mengembalikan boneka tersebut Dengan cara yang halus sekali terhadap Bara Ya mudah-mudahan saja Nanti Ferdi pun akan mengetahui Hal yang sesungguhnya mengenai Nadia ya guys Ya sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya Bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Ya dimana di episode yang mendatang Kita akan melihat Ketika Budita Yang sudah Ada bukti di tangan Ya bukti apakah itu Ya disini ternyata Ada foto-foto Nadia Bersama dengan Rianti Ya disini Budita pun langsung saja Mengetahui bahwa Nadia adalah Anak sulung dari Rianti ya guys Ya foto-foto waktu kecil Ya jika memang Nadia bukan anak Rianti Kenapa ya harus Menyimpan foto-foto itu Ya pastinya disini Budita pun langsung Menebak Bahwa Nadia adalah putri sulung Dari Rianti ya guys Ya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dita Setelah mengetahui Rahasia terbesar ini Ya disisi lain ada Nando Yang dibohongi oleh Dita Ya dimana episode yang sebelumnya Nando pun yang sudah Menyuruh kepada Dita Untuk mengambil tas tersebut Berserta isinya Dan diberikan kepada dirinya Ya ternyata disini Ya ternyata disini Nando hanya mendapatkan Tas itu saja ya guys Ya isinya kosong Hingga pada akhirnya disini Nando pun Langsung menemui Dita Dan ternyata Dita masih di kamar Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah setelah Nando meminta isi dari tas tersebut disini Dita akan memberikannya Ya kita tunggu saja ya guys Mudah-mudahan saja sih Dita akan memberikan dan menunjukkan bahwa Nadia adalah anak kandung Ataupun anak sulung dari Burianti ya guys Ya sepertinya disini Burita berpura-pura menangis Nah kira-kira rencana apakah Yang akan dilakukan oleh Dita Apakah disini Nando Akan tidak menyesal sudah membawa Dita Untuk bekerja sama di rumah tersebut Ya mudah-mudahan saja sih Ketika Verdi Yang berada Dari kejauhan Meskipun agak sedikit jauh Namun pastinya Verdi Melihat Nando ada di kamar Burita Kita doakan saja mudah-mudahan Dita Yang akan berterus terang Hingga pada akhirnya Verdi pun mendengar Siapakah Nadia tersebut ya guys Ya jika memang nanti Nadia diketahui oleh Verdi Bahwa Nadia adalah anak dari Rianti Pastinya disini Verdi pun akan sangat marah terhadap Nadia Karena disini Burianti lah yang sudah membuat Ya kakaknya yaitu Bella meninggal dunia Ya di sisi lain ada Intan yang sedang bersama Dibundangan Busuma Ya sepertinya disini Intan yang ingin menjadi simpatik Dari Busuma ya Dan disini pun Ya lagi-lagi Intan yang menangis Karena persoalan bersama dengan Dhani Ya sebenarnya disini Intan yang salah Ya lagi-lagi melabrak saleha Dan ia pun sudah Tega-teganya menampar suaminya sendiri ya Ketika berada di jalan tersebut Ya hingga pada akhirnya disini Dhani pun kesal Dan hingga pada akhirnya Dhani sepertinya Ingin memutuskan hubungan dengan Intan Hingga pada akhirnya Intan pun menangis ya guys Ya disini Intan menangis diperlukan Busuma Namun setelah kejadian itu disini Busuma mendapati bahwa Dhani Yang sudah packing-packing dan sepertinya Akan membawa koper Dari kamar tersebut Dan sepertinya disini Dhani yang ingin keluar ya Disini Dhani mengatakan kepada bubunya sendiri bahwa Rumah tersebut seperti bukan rumahnya lagi Semenjak ada Intan ya Ya kira-kira apakah disini Busuma bisa melarang Dhani Untuk keluar dari rumah Ya kita doakan saja mudah-mudahan Baik-baik saja hubungan Antara Busuma dengan Dhani ya guys Ya disini Mimin khawatir jika nanti Dhani keluar dari rumah Hingga pada akhirnya Ia pun akan mendekati Saleha lagi Ya pastinya akan membuat Nando repot dong Jika nanti seperti itu Ya mudah-mudahan saja sih tidak ya Ya pasti akan sangat seru dan membuat kita penasaran kan Jadi jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya hanya disini Ternyata Saleha pada pukul 18 lewat Nah disini Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika disini Mimin banyak kesalahan Dalam menyampaikan informasi Atau pernah sedikit prediksi yang kurang pas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih